Intro Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan Hari ini adalah hari kedua di tahun 2023 Hari Senin 2 Januari 2023 Tema renungan saat telu kita dengan judul Eben Heiser Eben Heiser, firman Tuhan terambil dalam 1 Samuel fasal 7 ayat yang ke-12 Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya diantara Misbah dan Yesana Ia menamainya Eben Heiser Katanya sampai disini Tuhan menolong kita Mari kita berdoa Bapak yang di dalam sorga kami sungguh membutuhkan dalam kehidupan ini Pertolongan demi pertolongan tak kala kami tidak sanggup untuk melakukannya Dan Tuhan menjanjikan pertolongan yang sempurna Eben Heiser Sampai disini Tuhan menolong kita Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Eben Heiser Sampai disini Tuhan menolong kita Kita tahu dengan jelas dalam kitab Samuel Adalah dimana bangsa-bangsa Israel sudah hidup berada di dalam tanah kanaan Namun bukan berarti bahwa mereka tidak lepas daripada berbagai macam Tantangan kesulitan dan juga berhadapan tetap dengan orang Filistin Yang dikatakan dalam 1 Samuel 7 ayat ke-2 dan seterusnya Orang Filistin terpukul kalah dekat Mismah Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Iarim Berlalulah waktu yang cukup lama Yakni 20 tahun dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu Maka jauhkanlah para alah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu Tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah Hanya kepadanya maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Kemenangan kita di dalam menghadapi berbagai macam persoalan Tuhan adalah punya dua prinsip Yang pertama ketahatan kita Yang kedua adalah pertolongan Tuhan Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Kalau Tuhan mau menolong kita Kemudian kita menolaknya apa yang terjadi Maka pertolongan Tuhan tidak akan terjadi dalam kehidupan kita Demikian juga sewaktu Allah memberikan keselamatan Kepada semua orang Tapi orang menolaknya Herodes menolaknya Judas menolaknya Apa yang terjadi Sodom dan Gomorrah menolaknya Peristiwa di dalam minuh Masyarakat yang ada pada waktu itu menolaknya Maka pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan tidak terjadi Kepada orang-orang yang bersangkutan Pertolongan Tuhan itu akan menjadi lengkap Tadkala kita punya ketaatan Ada sebuah pertanyaan teologis Kalau orang tetap menolak dan tidak mau ditolong Apakah Tuhan sanggup untuk menolongnya? Maka sesungguhnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sedang menguji Tuhan Allah itu mahasanggup Pertanyaan seperti ini sama dengan sebuah pertanyaan filsafat Apakah Tuhan mampu menciptakan batu yang sangat besar Sampai Tuhan tidak sanggup untuk mengangkatnya? Sahabat seperjalanan Manusia itu sangat pandai berdalih Manusia itu sangat pandai berdebat Dan manusia itu sangat pandai untuk membantah Namun manusia itu seringkali sangat sulit untuk taat Sewaktu orientasi hidup kita adalah membantah Sewaktu orientasi hidup kita menolak Dan sewaktu orientasi kita melawan dan memberontak Maka pertolongan Tuhan Sekalipun Tuhan sanggup menolong dan kita tidak taat Maka sangat dibutuhkan ketaatan penuh Daripada setiap kita masing-masing Tadkala kita taat Maka apa yang dikatakan sampai disini Tuhan menolong kita Eben Heiser Akan terjadi dalam kehidupan setiap sahabat seperjalanan Berapa banyak kecelakaan lalu lintas Apakah kondisi lalu lintas yang tidak memadai? Jalan sudah dibuat menjadi jalan tol Tidak ada lubang Sudah ada tanda-tanda lalu lintas Kecepatan berapa? Harus ke kiri atau ke kanan? Tidak boleh kita menyusu dari sebelah kiri Dan tidak boleh kita berjalan melewati kecepatan yang diberikan Baik terlalu lambat tidak boleh Terlalu cepat tidak boleh Ketaatan itulah di dalam berlalu lintas yang menyelamatkan kita Seringkali kita bertemu dengan polisi tidur di jalan tol Artinya kalau kita sampai mengantuk diingatkan kembali Dan ada tulisan Kalau Anda ngantuk silakan Anda crash area Itu adalah pertolongan-pertolongan di kehidupan lalu lintas Kehidupan kita pun sama Kita dipandu oleh aturan-aturan Dipandu oleh tuntunan-tuntunan Tanda-tanda lalu lintas kebenaran Yang ada dalam firman Tuhan Sewaktu kita punya sebuah ketaatan Ini yang boleh maka lakukanlah Ini yang diperintah maka lakukanlah Ini yang dilarang maka hindarilah Jangan dilakukan maka hidup kita akan mengalami keselamatan Sahabat seperjalanan berapa banyak mereka yang sakit Lalu kemudian menyalahkan Tuhan Padahal yang bersangkutan sendiri yang tidak bisa menjaga kesehatan dengan baik Namun tatkala kemudian sakit penyakit timbul yang disalahkan Tuhan Mengapa engkau mencobai? Padahal Allah memberikan kepada kita sebuah pendidikan Ingatlah tubuh kita adalah baik roh kudus Jangan masukkan makanan yang membawa keburukan untuk kesehatanmu Jangan masukkan pikiran-pikiran negatif dan perasaan-perasaan negatif Kedalam kehidupanmu Jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor Jangan emosional Jangan pemarah Jangan pedendam Jangan suka iri Jangan terlalu banyak khawatir Jangan putus asa Jangan pesimis Itu adalah lalu lintas kebenaran firman Allah Yang kita pahami Dan sudah diberikan kepada setiap sahabat seperjalanan Sewaktu pertolongan Tuhan Diiringi dengan ketaatan dan kepatuhan kita Bukan diiringi dengan pemberontakan dan perlawanan kita Dan kebiasaan kita yang suka berdebat dengan Allah Maka apa yang dikatakan dalam firman Tuhan Eben Heiser Sampai disini Tuhan menolong kita Itu akan terjadi Ya benar dan amin Untuk dialami oleh setiap sahabat seperjalanan Tidak hanya sahabat seperjalanan yang akan mendapatkan berkat-berkat Pertolongan Tuhan Orang-orang yang beriman Orang-orang yang taat kepada Allah Pertolongan Tuhan terjadi tidak hanya kepada dirinya Tapi terjadi juga kepada orang-orang di sekitarnya Kepada anggota keluarga Mendapatkan berkat karena kita hidup dalam ketaatan Banyak ayah yang penjudi Ayah yang pemabuk Ayah yang pengguna obat-obatan terlarang Anaknya mengalami dampak dan akibat Jangan nikah dengan dia karena papahnya pemabuk Jangan pacaran dengan dia karena papahnya penjudi Nanti sifatnya terbawa Nanti anak-anakmu akan seperti orang tuanya juga Sahabat seperjalanan Hidup kita akan menjadi berkat Hidup kita akan menjadi masalah Hidup kita akan membawa kebaikan Atau hidup kita akan membawa keburukan Sangat tergantung kepada kepatuhan Dan ketaatan penuh setiap sahabat seperjalanan Kepada Tuhan Sewaktu ketaatan itu penuh terjadi dalam hidup setiap sahabat seperjalanan Maka Eben Heiser Sampai disini Tuhan menolong kita Menolong setiap sahabat seperjalanan Itu betul-betul akan terjadi Mari sahabat seperjalanan di hari kedua di tahun 2023 ini Biarlah kita boleh menggambungkan pertambahan Yang hasilnya akan luar biasa Amazing Yaitu ketaatan kita bergabung dengan pertolongan Tuhan Engkau akan mengalami berkat demi berkat Anugerah demi anugerah yang tidak berkesudahan Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga Biarlah hidup kami mengalami Eben Heiser Di dalam sepanjang hidup kami Dengan cara kami taat sepenuhnya kepada engkau Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan Bukakan jalan Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalan Eben Heiser Sampai disini Tuhan menolongmu Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya